Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina bukanlah perang soal agama, melainkan menyangkut persoalan kemanusiaan. Dilansir dari Al-Jazira pada Senin 16 Oktober 2023, hal itu terbukti ketika serangan udara Israel menghancurkan rumah seorang warga bernama Wala'a Sobeh, beserta sebagian besar lingkungannya. Umat muslim Palestina itu justru mencari perlindungan di gereja tertua di Gaza, di gereja bernama Saint Porpyrus itu, ia tidak hanya menemukan tempat perlindungan, namun juga perasaan menjadi bagian dari satu keluarga. Ada pun diperitakan bahwa di sana warga Palestina lintas agama berlindung dan saling menguatkan. Harapan untuk bisa bertahan dari serangan Israel juga disebut mendorong Wala'a Sobeh untuk menelpon kerabat lainnya di Gaza Utara.